Oke, jadi hari ini adalah pertemuan minggu ke-2B 2B itu artinya minggu ke-2 bagian ke-2 Bagian pertama hari Senin, bagian ke-2 hari Rabu Karena bagian pertama sudah direkam, kuliahnya di kelas 3B kemarin, Selasa Jadi saya suruh Anda mendengar rekaman itu Tentu rekaman itu bisa Anda pilih-pilih, Anda skip Yang bukan intinya, kalimat-kalimat yang bukan esensinya Anda boleh lewati Tapi harus dilihat, didengar Kemudian kalau ada yang tidak dimengerti, diskusi dengan temannya, kemudian buat pertanyaan Jadi sama aja kalau saya mengulang menjelaskannya, begitu juga saya menjelaskannya Makanya saya tidak menjelaskan lagi, saya suruh Anda menonton video tersebut Nah, di YouTube itu ada statistiknya Satu jam yang lalu sudah 30 orang yang melihat Berarti tadi malam gitu ya Nah, yang barusan cuma 3 orang yang melihat Makanya saya tegur Anda ini belum pada masuk atau gimana, belum pada melihat di YouTube Jadi kelihatan, jam berapa, satu jam yang lalu, dilihat apa enggak, itu kelihatan Di YouTube-nya, namanya statistik, analitik YouTube Oke, tapi sebelum Anda bertanya, saya dulu yang bertanya Karena untuk menguji apakah Anda benar, serius, belajar mandirinya atau malah ngumpet di balik Zoom Nah, gitu ya Oke, Gofar Fajar Oke, apa yang dimaksud dengan IT Governance Bahasa Indonesia ini adalah tata kelola TI IT Governance Kalau berdasarkan tadi yang sudah saya tonton dan juga saya mencari Pengertian dari IT Governance itu merupakan kerangka kerja atau juga bisa kita sebut struktur Yang mana digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa si teknologi informasi ini Mendukung dan memperkuat tujuan bisnis mereka atau operasional mereka Seperti itu, Pak Oke, jadi tata kelola itu artinya TI atau sistem informasi gitu ya Itu dibuat dan digunakan sesuai dengan tujuan Ya, jadi memperkuat bisnis mereka Kalau misalnya sistem informasi akutansi Membuat kegiatan-kegiatan di dalam sistem informasi akutansi itu berjalan dengan benar, dengan baik Tata kelola namanya Dalam kenyataannya nggak selalu begitu Jadi sempurna si akutansi itu ada yang error, ada yang nggak benar jalannya, dan seterusnya Bahkan ada yang di-hacking, dan seterusnya Nah, itulah perlunya tata kelola itu disempurnakan, diperbaiki terus-menerus Nah, untuk memperbaiki tata kelola teknologi informasi atau sistem informasi itu Perlu di-audit Sudah sampai mana tingkat kematangan Tata kelola TI yang ada di perusahaan kita Katakala baru sampai nilai 2 misalnya Berarti tahun depan harus naik jadi 2,5 misalnya Jadi hasil dari audit tata kelola teknologi informasi itu Adalah memperbaiki membuat rencana ke depan Jadi kalau sekarang nggak tahu di posisi mana Kedepannya mau buat apa, kan nggak jelas Nah, jadi itu tujuan dari audit sistem informasi Intinya adalah mengukur tata kelola TI TI di sini termasuk sistem informasi ya Gitu Kalau orang teknologi informasi Unit komputer, departemen komputer di perusahaan kita Tata kelolanya adalah untuk mengukur tingkat kematangan manajemen teknologi informasi Tapi kalau di kita, karena orang akutansi Tata kelolanya adalah untuk mengukur sejauh mana sistem informasi akutansi Berfungsi, berjalan, sebagaimana mestinya memberi nilai tambah Terhadap kegiatan akutansi Kegiatan akutansinya apa? Misalnya sistem informasi akutansi pelaporan keuangan Berarti yang berkaitan dengan pelaporan keuangan Memberi nilai tambahnya Atau sistem informasi akutansi inventory Berarti yang berguna dengan inventory Jadi betul yang dijelaskan tadi oleh Govar ya Seperti itu kurang lebih Oke Jadi audit sistem informasi itu arahnya ke situ Tapi kalau audit teknologi informasi Dia lebih ke potongan-potongan, elemen-elemen Dari sistem informasi Misalnya di database-nya aja IT infrastrukturnya aja Software-nya aja Hardware-nya aja Saya bahkan dulu pernah mengaudit Data center ya Data center-nya aja Nah itu namanya audit.id Oke Berkaitan dengan yang saya jelaskan ini ada pertanyaan Jadi pertanyaan jangan kemana-mana Yang berkaitan dengan yang dibahas aja Tidak Tidak ada Kalau tidak ada saya lanjutkan lagi Ya saya lanjutkan lagi Oke Yang penting-penting kan ya Yang saya anggap Anda sudah mudah mengerti Tidak saya tanya lagi Nah Rika Rika Maiza Rika Maiza ini yang mana nih? Ada dua orang Rika mana Rika? Saya Pak Oke Sistem Informasi manual Apakah zaman sekarang Masih ada sistem informasi manual? Masih dipakai? Sudah jarang Pak Tidak ada lagi Kalau sistem informasi Itu artinya Sistem yang di dalamnya Ada teknologi informasi Jadi Jadi Informasi manual Sebenarnya Istilah yang gak pas ya Jadi udah gak ada lagi Tapi kalau sistem manual Ada Sistem manual kan Belum tentu sistem informasi Banyak Mobil Itu ada sistem manualnya Di mana-mana Ada mesin-mesin Segala macam lah Di kantor Di organisasi Di perusahaan Itu ada sistem manual Tapi kalau sistem informasi Pasti menggunakan TI Nah karena TI Semakin canggih Semakin murah Semakin mudah Mendapatkannya Jadi udah gak ada lagi Sistem informasi manual itu Ya Gitu ya Jadi ini sebenarnya Udah gak Gak pas ini Bagian ini ya Slide ini Oke Jadi Sekarang Semua sistem informasi Pasti Berbasis Computer Semuanya Menggunakan Hardware Software Gitu ya Udah gak ada lagi Karena percuma Orang menggunakan manual Kalau Hardware softwarenya Mudah didapat Murah Lebih cepat Lebih akurat Ngapain lagi manual Tapi Untuk mesin-mesin Tertentu Untuk pekerjaan-pekerjaan Tertentu Diluar sistem informasi Banyak yang manual Ya Maizah Misalnya Mana Maizah Maizah mana Hadir pak Kamu kenapa Kameranya tidak on On pak Kameramu Tidak kelihatan Wajahnya Oh Iya pak Kenapa Problem Problem di mana Dia gak tahu Kameranya Gak kelihatan Oke Maizah Kalau anda Mau masak Nasi goreng Anda gunakan apa Kompor Kompor gas Dapur Dan sebagainya Nah itu Sistem manual Ya Sistem manual itu Nah jadi Sistem manual itu Masih ada Tapi bukan Sistem informasi Oke ya Kalau sistem informasi Pasti berbasis IT semua Oke Kemudian Di sini Definisi-definisi Saya kira Anda udah tahu semua Cukup banyak Saya buat di sini Kecuali Kalau anda Mau bertanya Silahkan Tapi saya lewati aja Kemudian Contoh Sistem formasi Ya Ini juga sudah cukup jelas Ya Nah sekarang Komponen Sistem informasi Berbasis komputer Itu Namanya sistem Pasti terdiri Dari banyak Komponen Bagian Yang berbeda Tapi bekerja sama Jadi Sistem informasi CBS Berbasis komputer Komponennya Lebih dari Yang ada di slide Itu ada 6 ya Lebih dari itu Sebenarnya Hardware Software Prosedur Orang Basis data Database Jaringan Pengendalian Nah Kontrol Yang ke 7 ya Ada kontrol Jadi sistem informasi Pasti ada kontrolnya Pengendali Kalau gak nanti Dia Lama-lama Melenceng 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 Kayaknya Gak berjalan Bagaimana mestinya Jadi minimal Ada 7 ya Oke Ini dia elemennya Jadi kalau mengaudit Informasi Harus memeriksa 7 elemen ini Kemudian Tata kelolanya Diperiksa Ya Nah Tapi kan kalau Meriksa ini Terlalu teknis Gitu ya Ini gimana Nah Itu dia Kita tinggal buat auditnya Kalau audit program Audit program Audit planningnya Kita mau mengaudit yang mananya Kalau kita mau mengaudit Tata kelola Berarti kita lebih banyak Mengaudit Management Atau pengelolaan Sistem informasi akutansi Hardware Softwarenya Sedikit saja Kita periksa Itu namanya High level Audit Namanya High level audit Audit Di level tingkat tinggi Tapi kalau kita mau Mengaudit Hardware software Nah itu Teknis Contohnya gini lah Saya mau mengaudit Sejauh mana Management Di polban Berjalan Berarti High level Management Direktur Bekerja gimana Wakil direktur Ketua-ketua jurusan Kaprodi Gitu Tapi saya gak perlu Memeriksa bagaimana Kuliah Dilakukan Ada dosen Yang Pakai online Ada dosen Yang offline Ada dosen Yang menguasai Materi Ada yang kurang Itu saya gak Periksa Karena apa? Karena itu bukan bagian dari Management Tapi kalau tujuan auditnya Adalah Sejauh mana Metode Mengajar dosen Yang diterapkan Di polban Bisa Bisa meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Nah itu baru Detail Cara Ngajar dosen Itu yang jadi Objek audit Ya Jadi objek audit Apa yang kita periksa Dalam kegiatan audit Itu tergantung dari Tujuan auditnya Jadi kalau Sistem formasi Tata kelola tadi Ini Diperiksa Sekilas aja Tapi kalau Khusus Mau mengaudit Database Nah itu baru Detail Menggunakan Software ACL Dan sebagainya Saya kira Orang akutansi Gak bisa Gak bisa Mengaudit Secara detail Teknikal Gak mungkin Itu orang-orang komputer Nah kalau kita Lebih ke Tata kelolanya Oke Kemudian Ini udah cukup Jelas Formasi akutansi Ya Jelas juga ya Jadi nanti Kalau mau bertanya Silahkan bertanya Jadi Anda boleh aja Buat skripsi Misalnya audit Sistem informasi Akutansi Management Studi kasus Pada perusahaan Blah-blah-blah Itu boleh Masih berhubungan Dengan jurusan Anda Nah apa itu audit Segala-galanya Udah dijelaskan juga Ya Nah auditor Harus Qualified Kompeten Terhadap Apa yang Diaudit Nah jadi Kalau Anda Mengaudit Hardware Anda harus Kompeten Terhadap Hardware Kan gak mungkin Makanya Itu bukan Wilayah kita Tapi kalau Tata kelola Sistem Formasi akutansi Kita kompeten Karena kita yang Buat Sistem Formasi akutansi We must be Qualified To understand Kriteria Jadi kalau kriteriannya COVID Biasanya kalau Tata kelola itu Audit tata kelola Kriteriannya COVID Kita harus paham COVID COVID Memahami COVID Tidak teknis Jadi bisa dipahami oleh Masuk akutansi Oke Ya ini Audit Sistem Formasi masuk Kategori Operasional Audit Jadi tujuannya Untuk Mengukur Tata kelola Apakah Efisien Efektif Dijalankan Sesuai Dengan Tujuannya Terusnya Nah saya kira Itu yang penting Nah kemudian Kalau Kalau enggak Diaudit Maka Resiko-resiko Seperti ini Akan terjadi Kalau Diaudit Dikurangi Bahkan bisa Dicegah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Sudah pernah saya Bahas Nah sekarang Anda harus tahu Juga Virus komputer Itu juga Risiko Ya Apa yang Maksud dengan Virus komputer Nah Jangan sampai Auditor Tapi enggak Kenal Virus Bahaya Aisyah Mana Aisyah Ada orangnya Hadir Apa yang disebut dengan Virus komputer Sebentar Pak Nah sebentar Berarti dia enggak Baca Sudah dibilangin Di slide-nya dibaca Cari di Google Jadi virus komputer Jadi virus komputer itu Menggembarkan Sejenis Serangan Terhadap komputer Yang dikumpulkan Dalam Worm Atau menduplikasikan dirinya Pada catang keras Nah itu Nah itu Itu salah Ngutipnya Ngutipnya itu harus Diolah Kan Ditanya Apa itu Virus komputer Bukan Virus komputer Dibagi berapa jenis Kan gitu Pertanyaannya Coba Alia Mana Alia Saya Pak Kan saya bilang Slide-nya dibaca Bagian yang tidak mengerti Didiskusikan Artinya Anda cari di Google Diskusi ke teman Berarti Anda enggak melakukannya Ini kan ada di slide Udah Siapa yang mau jawab Apa itu virus komputer Virus Udah Alia Mute Kelamaan Siapa yang mau jawab Virus komputer Ya Siapa namanya yang mau jawab Begitu Hah Kalau mau jawab Pakai angkat tangan Jadi saya bisa tahu Kalau enggak saya enggak tahu Suaranya doang Nah ini Fadli Fadli Kan kelihatan namanya Ya Fadli Ya Silahkan Ya Pak Jadi virus komputer itu Adalah program Atau kode perangkat lunak Berbahaya Yang dirancang Untuk menusuk Menginfeksi Dan menyebar Kedalam sistem komputer Tanpa pengetahuan Atau izin pengguna Itu dia Ya Jadi Program Software Bukan software Program Jadi gini Kumpulan Kumpulan instruksi Itu membentuk Program Kumpulan program Membentuk software Jadi software itu Lebih besar Daripada program Nah kalau virus komputer itu Dia levelnya program Kecil-kecil gitu Dia masuk ke komputer Anda Tanpa izin Anda Diem-diem gitu Ya Nah kemudian Dia merusak Mengganggu Merusak data Mengganggu kerja komputer Tergantung virusnya Gitu ya Nah oleh karena itu Setiap komputer Setiap laptop Bahkan setiap HP Harus ada Antivirus HP Anda itu Harus ada antivirusnya Ada antivirus untuk HP Khusus Ya Harus Anda pasang gitu Jadi itu Kalau WOM Ya hampir sama dengan virus ya Tapi cara kerjanya beda Buk Kalau Buk itu Program Bukan virus Kalau Buk Itu Kelemahan Dari Software Jadi software itu Pasti ada kelemahan Yang namanya Buk Ya Makanya software itu Selalu direvisi Windows versi 11 Windows versi 12 Excel versi 2017 2019 Nah itu maksudnya Memperbaiki Buk Di antaranya Kalau Trojan Horse Ini Mirip virus Tapi cara kerjanya Nggak langsung Dia masuk Kedalam komputer Sudah diem aja Pada saat tertentu Berapa hari kemudian Baru dia bekerja Jadi dia menumpang Menumpang di file Skripsi Anda Dia menumpang di mana Jadi Trojan Trojan itu seperti ceritanya Legenda Romawi itu Jadi Mau masuk ke benteng Gak bisa Kuat sekali Benteng itu Dijaga gitu Oleh tentara Romawi Nah akhirnya Tentara Romawi Kan perlu makan Perlu pesan makanan Dari luar Dia pesan dari luar Makanan itu Dibawa pakai Kuda Kuda Trojan Nah si tentara musuh Masuk ke dalam Kuda itu Kedalam Bukan kuda Tapi ada Ada kayak Keretanya gitu Dia masuk ke dalam Kereta itu Jadi dikira Tentara Romawi itu Bagian yang mengirim Makanan Dibuka lah pintu Benteng itu Masuk lah dia Sampai di dalam Dia diem aja Diem Pada saat tertentu Dia keluar Dia menyerang Dari dalam Nah maka Virus yang bekerja Seperti itu Disebut Trojan Horse Trojan Horse Jadi Menyamar Menjadi Pembawa makanan Atau apa Gitu Kemudian Menyerang Gitu ya Tapi ada juga Resiko-resiko lain Bukan Bukan semua ini Namanya Hak akses Akses ya Jadi Anda bisa Membuka Database Website Gitu ya Tapi Seperti hacker Gitu Anda gak boleh Membuka itu Tapi Anda bisa Membukanya Nah itu namanya Penyalahgunaan Hak Hak akses Banyak itu Di Di Shopee Di Tokopedia Di toko-toko online Dijual itu Cara Cara Menerobos Ke Sistem Polban Misalnya Secara Menerobos Ke Nanti kalau Anda Sudah masuk Anda bisa dapat Majalah E-book Segala macam Gratis Nah penyalahgunaan Hak Akses Kalau gak Diaudit Nah Sebenarnya Resiko IT yang lain Itu banyak Hacking Cracker Dan seterusnya Mana yang mau Anda tanya Saya kasih sempatan Sekarang bertanya Oke Diana Tri Silahkan Baik Bapak Terima kasih Disini saya ingin bertanya Menyinggung Manajemen IT RIS Yang Berkaitan juga dengan Virus Pak Manajemen IT RIS Kan melibatkan proses Identifikasi Penyalahan Sama pengendalian Resiko ya Pak Juga untuk Mengurangi Dampak dan Resiko Dari ancaman yang terjadi Dilihat dari Kasus kemarin Akibat Kehilangan data Karena dicuri oleh Hacker Di pusat data nasional Data kita kan Diambil Pihak dari Keminfo itu kan Gagal dalam Melakukan Identifikasi Resiko Dan juga Internal Kontrolnya Menurut Bapak Bagaimana tanggapan Bapak Jika dikaitkan Manajemen IT RIS Dan juga Internal Kontrol tersebut Pak Terima kasih Bagus pertanyaannya Dua plus Buat Diana ya Jadi Resiko Harus Dimanage Nah Kalau dalam IT Berarti IT RIS Harus Dimanage Makanya Ada istilah IT RIS Management Ada ilmunya itu Ada trainingnya Saya sering juga Ngajak-ngajak Training itu IT RIS Management Bagaimana sih Memanage Risiko Udah jelas Kominfo Suatu Organisasi Bukan hanya Kominfo Organisasi Apapun Termasuk Perusahaan Kalau Dia bisa Di-hacking Dia bisa Di-hacking Itu Artinya Management Risikonya Gagal Ya Itu artinya Gagal Walaupun Dia bisa Perbaiki Lebih baik lagi Tapi pada saat itu Gagal Jadi Management Risiko itu Adalah Proses Management Untuk Menganalisa Mengenali Dan menganalisa Risiko-resiko Yang mungkin Terjadi Di suatu Organisasi Jadi Kalau Kominfo Dia harus Punya Suatu unit Badan Kayaknya Ada Sudah ada Itu Dirjen Yang tugasnya Menganalisa Risiko Yang ada Di Kominfo Dan juga Risiko-resiko Yang ada Di departemen Lain Karena Kominfo itu Kan melayani Departemen Lain Sama Seperti Dinas Kominfo Melayani Dinas-dinas Lain Di kabupaten Jadi Dia harus Menganalisa Itu Analisa Itu artinya Mengenali Apa aja Resikonya A, B, C, D Mungkin ada ratusan Ribuan Risiko Dia kenali Dia pelajari Cara kerja Risiko itu Masuknya Gimana Nah gitu Nah kemudian Dia Buat Kontrolnya Nah mengenali Risiko Namanya Risk Analysis Namanya Kegiatan Itu Nah kemudian Baru Dia Buat Kontrolnya Kalau Risikonya Begini Berarti Kontrolnya Dibangun Begini Jadi Risiko itu Lawannya Kontrol Terus Sebabnya Tadi Anda Diana Bilang SBI Nggak Berjalan Baik Ya benar Kalau Berjalan Dengan Baik Risikonya Rendah Risiko Tidak Bisa Hilang Tapi Bisa Diturunkan Levelnya Dari High Risk Ke Middle Risk Middle Risk Ke Low Risk Jadi Itu Kegagalan Manajemen Risiko Yang Diterapkan Di Com Info Jadi Kalau Com Info Aja Gagal Melakukan Manajemen Risikonya Apalagi Tugas Dia Untuk Melindungi Departemen Departemen Lain Dalam Soal IT Ya Pasti Lemah Juga Makanya Itu Fatal Kalau Di luar Negeri Itu Menterinya Mundur Dirjen Yang Mundur Menterinya Mundur Dirjen Yang Berhubungan Dengan IT Risk Manajemen Mundur Kemudian Menterinya Mundur Harusnya Tapi Di Indonesia Kan Beda Ya Nah Gitu Jadi Departemen Komputer Atau Departemen TI Atau Departemen MIS Kalau di perusahaan Divisi MIS Dia Harus punya Manajemen TI Nah Manajemen TI Itu Diantaranya Adalah Manajemen Risiko Analisis Risiko Risk Management Itu Harus Dijalankan Gitu Ya Oleh Orang Yang menguasai Ilmu Risk Management Gitu Diana Jadi Pertanyaan Diana Terjawab Nggak Terjawab Bapak Terima kasih Ya Jadi Kalau ditanya Pendapat Saya Itu Kegagalan Cominfo Tugas Cominfo Adalah Melindungi Aset-aset IT Termasuk Database Milik Departemen Departemen Lain Kalau Nggak Salah 230 Sekian Lembaga-lembaga Pemerintah Mereka Lindungi Malah Dia Sendiri Yang Jebol Itu Fatal Padahal Di dalamnya Banyak Orang-orang IT Kok Bisa Orang IT Pakar-pakar Kok Bisa Sebenarnya Orang IT Tau Itu Semua Tapi Mereka Nggak Berdaya Karena Untuk Melakukan Manajemen Resiko Itu Perlu Anggaran Perlu Dana Nah Itu Yang Mereka Nggak Punya Kurang Jadi Mereka Bekerjanya Tidak Maksimal Tapi Secara Teoritis Mereka Tahu Kan Banyak Juga Dari ITB Dosen-dosen ITB Itu Banyak Yang Melola Diminta Untuk Jadi Dirjen Jadi Pejabat-pejabat Di Cominfo Gitu Ya Nah Itulah Politik Jadi Kalau sudah Politik Menteri Cominfo Dipimpin oleh Orang yang Bukan Latar Belakang TI Karena Temannya Nazwa Nazwa Jadi Presiden Maka Tim Suksesnya Nazwa Jadilah Menteri Cominfo Kan Harusnya Menteri Cominfo Itu Orang Yang Ahli IT Bidangnya Ya Kalau ada Unsur Sosialnya Departemen Sosial Digabung Juga Ke situ Yaudah Dua Bidang Wakil Menterinya Orang Sosial Menterinya Orang TI Atau terbalik Menterinya Orang Sosial Kayak Sekarang Ekonomi Wakil Menterinya Orang TI Atau Sia Begitu Tapi Karena Politik Itu Dilupakan Teman-teman Aja Masuk Walaupun Kompetensinya Tidak sesuai Akhirnya Terjadilah Kalau kita Pengetahuan TI kita Terbatas Maka Wawasan TI kita Juga Terbatas Jadi Bagaimana Kita bisa Memahami Resiko Nganalisa Resiko Gak Gak Kepikir Sampai Sejauh Itu Oke Saya kira Itu yang Penting Kemudian Organisasi Terkait Profesi Auditor SI Tinggal Anda Baca Aja Kalau Di Indonesia Di AI Belum Ada Organisasi Khususnya Tapi Kalau Di Luar Negeri Cukup Banyak Kalau ISAKA Itu yang Paling Terkenal ISAKA Itu Khusus Organisasi Yang Mengkaji Dan Mengembangkan Audit Informasi Dia Mengeluarkan Sertifikat CISA Dan Sertifikat Lain-lain Terus Kesimpulannya Ini Anda tinggal Baca Aja Kalau Anda Mau Nanya Silahkan Saya Menjelaskan Slide Bagian Kedua Sebenarnya Di slide Bagian Kedua Ada Yang Penting Yaitu Gambar Gambar Ya Slide Bagian Kedua Kita Membahas Tentang Resiko 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 Kontrol Nah Ini dia Resiko Dan Kontrol Maksudnya Disini Konsep IT Risk Resiko Dari TI Dan Kontrol Untuk TI Nah Kita Bahas Nah Sebelum Tuntas Saya Membahasnya Makanya Saya Bilang Anda Cukup Sampai Halaman Sembilan Kalau Enggak Salah Eh Ya Slide Sembilan Nah Yang Perlu Adalah Apa Yang disebut Dengan Risk Risk Adalah Kemungkinan Kemungkinan Sesuatu Terjadi Yang Merugikan The Probability Threat Will Occure Jadi Kemungkinan Terjadinya Sesuatu Yang Merugikan Organisasi Merugikan Itu Namanya Resiko Jadi Belum Terjadi Tapi Kalau Terjadi Dia Merugikan Berapa Kerugiannya Itu Namanya Exposure Nilai Kerugian Yang Dihitung Dalam Nilai Uang Itu Namanya Exposure Kerugiannya Sekian Miliar Sekian Juta Sekian Ratus Ribu Itu Gampang Yang Sulit Adalah Membedakan Risk Dengan Threat Di dalam Risk Ada Threat Kalau Threat Tidak Terjadi Risk Itu Tidak Mungkin Terjadi Jadi Antara Risk Dengan Threat Anda Harus Bisa Bedain Nah Itulah Yang Saya Jelaskan Di Slide Kedua Ini Langsung Lompat Dan Ini Kemungkinan Akan Keluar Sebagai Salah Satu Soal UTS Jadi Anda Harus Pahami Diagram Ini Salah Satu Soal UTS Bobotnya Sekitar 20 Point Jadi Resiko IT Risk Resiko Itu Selalu Ada Dalam Kegiatan Event Ya Di setiap Kegiatan Ada Risikonya Nah Risikonya Tadi Misalnya Akses Hakses Yang Orang Mengakses Tanpa Hak Fraud Error Salah Manajemen Salah Tata Kelola Gitu Ya Kalau Pesawat Ini Adalah Kegiatan Dia Mengeluarkan Resiko Menghasilkan Resiko Dampak Negatif Dari Kegiatan Adalah Resiko Resiko Itu Adalah Panah Panah Ini Nah Resiko Ini Akan Merusah Asset IT Asset Namanya IT Asset Itu adalah Database Software Hardware Dan Sebagian Oleh karena itu IT Asset Dilindungi Dilindungi Nah Dilindungi Ini namanya IT Control Tapi IT Control Itu tidak Sempurna Selalu ada Celah Nah ini Lobang Lobang Selalu ada Lobang Jadi ada Tiga resiko Yang satu Tertahan Yang dua Masuk melalui Lobang Nah Lobang Inilah Namanya Threat Jadi Resiko Tidak Akan Merusak Kalau Tidak Ada Threat Gitu Jadi Threat Yang menyebabkan Resiko Itu Merugikan Nah Jadi Dengan Diaudit Akan Kelihatan Oh Ternyata Kontrolnya Ada Tapi Lobang Lobangnya Juga Ada Nah Lobang Lobang Ini Yang ditutup Jadi Kelihatan Kalau Nggak Diaudit Nggak Kelihatan Kelihatan Maka Ditutup Nah Sudah Tapi Nanti Berjalan Dengan Waktu 6 Bulan Kemudian Setahun Kemudian Muncul Lagi Lobang Yang lain Lagi Itulah Sebenarnya Audit Harus Dilakukan Regular Nah Kontrol Ini Ada Tiga Lapis Preventive Kontrol Detektif Kontrol Korektif Kontrol Kalau Ini Mencegah Kalau Ini Mencegah Tapi Ada Yang Lolos Nah Detektif Kontrol Mencari Korektif Memperbaiki Nah Tinggal Anda Tonton Lagi di videonya Penjelasannya Dua kali Ada yang mau ditanya Sebelum kita akhiri Jadi itulah kira-kira Poin penting Kuliah hari ini Selebihnya Anda Pelajari Slide bagian kedua Akan kita bahas Hari Senin Bersama Bersama Fotokopi Yang kemarin Dibawa Hari Senin Ada pertanyaan Sebelum saya tutup Karena Waktunya Udah Habis Gak ada ya Kalau gak ada Maka Cukup Cukup Ya Kalau gak ada Kita cukup Kita tutup Sampai Ketemu lagi Hari Senin Dan jangan lupa Dipelajari terus Bahan-bahannya Ingat hari Senin Adalah slide Bagian kedua Tambah fotokopi Itu dibawa Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Sampai Ketemu lagi Senin Waalaikumsalam Makasih Bapak Makasih Bapak Makasih Pak